Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudaraku yang kami hormati Tapi dahulu ada kisah seorang pemuda yang sedang melaksanakan ibadah haji Pemuda ini kemanapun melakukan ibadah yang diperbanyak adalah membaca solawat Ketika dia sedang toap mengelilingi kaabah Dia tidak baca doa apapun kecuali membaca solawat Ketika berada di Multasam Dia juga tidak baca doa apapun kecuali dengan membaca solawat Ketika sa'i dia juga hanya membaca solawat Sampai ketika dia berada di Arofa Pukup dia juga hanya membaca solawat Maka ada seorang seh yang menegurnya Wahai pemuda ada apa dengan dirimu ini? Saya lihat kemanapun kamu pergi Dimanapun kamu beribadah Solawat yang kamu baca Tidak pernah membaca doa-doa yang lainnya Maka pemuda pun ini menjawab Wahai seh Saya berlaku seperti ini karena ada ceritanya Dimana ketika saya pergi haji ini Sebenarnya tidak sendirian Tapi bersama ayah saya Tapi subhanallah Ayah saya ini sampai di Basro Tiba-tiba jatuh sakit Ketika jatuh sakit Allah memanggilnya Dia meninggal dunia di Basro Di saat ayah saya meninggal dunia ini Betapa sedih hati saya Saya susah luar biasa Karena ingin berhaji dengan ayah Ternyata ayah di tengah jalan Meninggal dunia Namun di tengah kesedihan itu Menjadi sedih luar biasa Karena tiba-tiba Wajah ayah saya itu Berubah menjadi wajah kimar Saya sedih Saya bingung Saya tidak ada pikiran Harus berbuat seperti apa hari ini Lalu ketika malam hari tiba Saya di tengah kecapekan itu Tiba-tiba bermimpi Memimpi ketemu dengan Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Dimana di dalam mimpi itu Saya bisa mendengar Apa yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad Bahwa ayah saya ini Karena dalam hidupnya Dia sering makan barang yang haram Berupa dia menggandakan uang Makan riba lah Ayahnya ini kalau menghutangkan 1 juta Kembalinya harus 1 juta setengah Kalau meminjamkan 2 juta Kembalinya harus 3 juta Dan selanjutnya dan selanjutnya Dia hampir setiap hari kehidupannya Penuh dengan perbuatan riba Namun demikian Ayahnya ini Ternyata menurut Rasulullah Yang disampaikan dalam mimpi itu Ada keistimewaan Setiap menjelang tidur Dia tidak pernah lepas dengan membaca solawat 100 kali setiap hari Setiap hari ketika menjelang tidur Oleh karenanya Dengan barokahnya Dia setiap hari 100 hari membaca solawat Itulah Rasulullah datang dalam mimpi Untuk menolongnya Dipeganglah wajah ayahnya yang berubah menjadi kimar itu Ketika dipegang oleh tangannya Rasulullah Tiba-tiba wajahnya kembali menjadi manusia biasa Dan mungkin lebih tampan dibanding sebelumnya Ketika aku terbangun wahai seh Kata pemuda itu Aku berjanji dalam diriku Kemanapun aku berada Dimanapun aku berada Ibadah apapun Aku tidak pernah akan melepaskan Membaca solawat kepada Rasulullah Muhammad SAW Saudaraku yang kami hormati Kiranya ini menjadi pelajaran penting kepada kita semua Apapun kesulitan kita Apapun hajat kita Jangan pernah lepas Dengan membaca solawat Kalau hari ini saudara-saudara kita Teman-teman pekerja ada yang resah Gelisah Bingung Karena terkait Aturan JHT Dimana Katanya Ketika baru berumur 56 JHT itu bisa dicairkan Padahal Bekerja ini kalau mengundurkan diri Ingin tidak bekerja Ingin berwira swasta Tidak menjadi buruh terusan JHT itu sangat diidam-idamkan Oleh karenanya Bisa saja berjuang Melalui jalur-jalur duniawi Namun demikian jangan lupakan Berdoa kepada Allah Dengan dibarengi Membaca solawat Yang sebanyak-banyaknya Dengan barokanya solawat Insya Allah apa yang kita inginkan Apa yang kita hajatkan Akan cepat Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Oleh karenanya Di kesempatan yang mubarakah ini Mari kita bersama-sama Membaca solawat Nabi Sekali lagi Kita semoga Bisa berdekatan dengan Nabi Baik sewaktu hidup di dunia Lebih-lebih di akhirat nanti Dan seluruh kesulitan kita Hajat kita Dipermudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Wa masuliala muhammad Sallallahu alayhi wa sallam 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 Sallallahu alayhi wa sallallahu alayhi wa sallallahu alayhi wa sallam Sallallahu alayhi wa sallallahu alayhi wa sallam Sallallahu alayhi wa sallallahu alayhi wa sallam Kiranya hanya ini dapat kami sampaikan Wa ulaumma fiqh ila aku amit ta'alik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Subhanahu alayhi wa sallam Sallallahu alayhi wa sallam 쪽에 napehulih wa sallam Sallamaha ambayo què helang West Terima kasih.